Oke saya mohon maaf Pelurunya Pelurunya kewale ya Oke Oke lanjut di tembakan yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat berdilas Salam satu lara salam satu olahraga Berjumpa lagi bersama saya Pastinya masih di channel youtube nya GSA Sport Indonesia Jagonya senapan angin Alhamdulillah sobat berdilas Sebaik saya maupun kru seluruh GSA Sport Indonesia masih dalam keadaan sehat Sehingga bisa kembali lagi Menyapa para sobat berdilas Semoga dimanapun kalian berada juga sama Masih dalam keadaan sehat walafia Dan tidak lupa juga semoga segala Urusan kita semua bisa dimudahkan Dan dilanggarkan oleh Allah SWT Amin Nah sebelum saya melanjutkan video kali ini Sobat berdilas Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih Kepada semua sobat berdilas Yang sudah mampir di video kali ini Untuk kalian yang belum subscribe channel youtube nya GSA Sport Indonesia Pastikan untuk subscribe dulu Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada info Ataupun video terbaru dari saya yang membahas terkait senapanan Oke selalu dilas langsung saja Di video kali ini nanti saya ingin menguji ya Menguji langsung senapanan Yang ingin PCP Ruger Black Army Magazin motif kamuflase hijau Nah untuk uji testnya sendiri Nanti saya ingin fokus untuk menguji test powernya Jadi pas banget untuk kalian yang mungkin lagi cari-cari info Terkait uji-uji test power senapan angin ya Siapa tahu mau beli senapan angin Kalian wajib sekali nonton video ini Supaya bisa menambah informasi nih Apalagi yang mau cari senapan angin Siapa tahu nanti jatuh Ya pilihannya jatuh pada senapan angin PCP Ruger Black Army Magazin ini Jadi pastikan untuk simak terus videonya Oke selanjutnya langsung saja Untuk uji testnya ya Disini nanti saya tidak akan membahas Terkait spesifikasi Karena saya sudah sering kali Memperkenalkan membahas spesifikasi Dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazin ini Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran Mengenai spesifikasinya Kalian bisa langsung mampir di channel youtube-nya GSA Sport Indonesia Karena sudah disediakan video Mengenai ulasan spesifikasi Dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazin ini Jadi nanti di video kali ini Saya akan fokus untuk uji test powernya saja Nah untuk uji test power kali ini Sobat Bedilas nanti Saya akan menggunakan di grenel 3 ya Karena memang senapan angin ini Memiliki 3 grenel atau 3 track tarikan Nah di video sebelumnya Saya sudah pernah menguji test power dari senapan angin ini di grenel 2 Nah di grenel 2 Kalau di grenel 1 Saya dulu juga pernah menguji itu powernya sekitar 600 fps Sudah bisa di small game ya Terus di grenel 2 Saya juga pernah menguji Ternyata powernya sudah bisa mencapai 800 sampai 900 fps ke atas tuh Bahkan sudah pernah di 1000 fps up Bahkan sempat bedilas Makanya nanti saya ingin menguji di grenel 3 Apakah di grenel 3 nanti powernya bisa lebih baik lagi ya Makanya nanti saya ingin menguji Jadi untuk kalian yang penasaran Yuk simak yuk Oke langsung saja untuk uji test powernya ya Kita lihat dulu untuk anginnya masih berapa Oke ternyata anginnya sudah full ya Sudah 3000 fps sih Jadi mantap sekali Sudah bisa langsung uji test power ya Oke nanti saya akan menembakkan di 3 kali tembak Atau di 3 kali Jadi kita lihat bersama-sama Apakah di 3 kali tembak itu nanti powernya masih sama Masih stabil atau malah nanti bertambah Atau jenis berkurang ya Jadi kita bisa pastikan Bisa lihat ya Oke langsung saja untuk di grenel 3 Tembakan pertama sudah bedilas Oke Oke langsung saja 1207 ya sobat bedilas Tadi untuk powernya Sudah bisa mencapai 1200 fps loh Mantap sekali di grenel 3 ya Ternyata powernya sudah bisa naik Yang seperti yang saya bilang tadi Kalau di grenel 2 itu sudah 1000 fps Ternyata di grenel 3 sudah bisa naik lagi Menjadi 1200 fps Seperti bedilas itu ditembakan yang pertama Kita lanjut ditembakan yang kedua Kita langsung saja Masih sama di grenel 3 Oke 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 1185 Turun ya Tapi powernya masih bagus di 1100 fps Api ya Hampir di 1200 juga Hampir di 1200 juga Kita lanjut ditembakan yang terakhir Oke Oke Saya mohon maaf Pelurunya Pelurunya kewale ya Oke Oke lanjut ditembakan yang terakhir Oke 1166 Turun tapi gak apa-apa Karena memang Dengan power itu Kalau Yang menyebabkan powernya turun itu Bisa disebabkan karena Kapasitas anginnya ya Jadi kalau Kapasitas anginnya itu Makin berkurang ya Konsumsinya semakin banyak Semakin berkurang kan jadinya Jadi nanti ditembakan selanjutnya Selanjutnya itu powernya juga bisa Mempengaruhi jadi berkurang Jadi kalau sobat berdilis mau powernya Lebih bagus lagi Berarti Anginya juga harus full ya sobat berdilis Harus di kapasitas Angin amannya tuh Nah bisa dilihat tadi Untuk hasil tes powernya Sudah cukup bagus sobat berdilis Ditembakan pertama Sudah bisa mencapai 1200 fps Terus ditembakan yang kedua Sudah bisa mencapai Di 1180 berapa Tadi ya fpsnya Terus ditembakan yang terakhir 1160 berapa Masih bagus sekali Sudah bisa mencapai Di power Di 1100 sampai 1200 fps Di Grendel 3 Itu membuktikan bahwa Makin banyak Grendelnya Kalau di Grendel 1 kan 600 fps Grendel 2 sudah bisa mencapai 800 sampai 1000 fps Kalau di Grendel 3 Sudah bisa mencapai Di power 1100 sampai 1200 fps Jadi kalau kalian Mau memainkan powernya Meskipun senawan angin ini Belum dilengkapi dengan Setelan power Tapi kalian tetap bisa Memainkan powernya itu Bisa menggunakan dari Grendel Atau dari tarikannya Jadi tidak perlu bingung lagi Itu sudah terbukti ya Bahwa power yang dimiliki Senawan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini Mantap sekali Besar sekali Jadi sudah bisa Untuk big game Jadi kalau mau small game Bisa pakai yang di Grendel 1 Kalau mau medium game Bisa pakai Grendel 2 Dan kalau mau big game Itu bisa pakai Grendel 2 Ataupun Grendel 3 Sobat Pedilers Oke sebelumnya Untuk hasil uji tes power Senawan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini Nah untuk kalian yang mungkin Ingin sekali Segera memiliki Senawan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini Caranya cukup gampang sekali loh Kalian bisa Tinggal menghubungi CS kami Melalui nomor yang sudah Tertera di layar kalian Atau bisa melalui link Yang sudah ada di deskripsi Maupun di kolom komentar Dan untuk sistem pembayarannya Ada 2 cara Bisa pakai COD Atau beri tempat Dan juga bisa pakai Sistem transfer lunas Oke sempat berdilas Nah segitu dulu info dari saya Untuk kalian yang mungkin Ingin punya pertanyaan Atau mau request Dibingkan video apa Boleh bakal langsung saja Mampir di kolom komentar kita Di bawah Jangan lupa untuk selalu Like, comment, share, and subscribe Channel Youtube-nya GESA Sport Indonesia Segitu dulu dari saya Saya Pak Bungudiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Laras Selamat menikmati Selamat menikmati